Bismillahirrahmanirrahim Imam benar-benar orang yang berilmu Tapi kalau dia cuma ulama tapi tanda petik Menyelisih ulama yang berilmu benar-berilmu Nah itu enggak dihitung ya Itu namanya orang jahil menyelisih ulama enggak dihitung Iya Tapi kalau dia perbedaan sifatnya fitnah Hal-hal yang samar Perkara yang tidak jelas maka yang seperti itu Orang-orang yang baru belajar jangan masuk di dalamnya Dia fokus dalam belajar Iya Baik Jadi ini perlu apa namanya Dirinci apa jenis perselisian yang ditanyakan Bagaimana memilih guru yang bisa diambil ilmunya Ada empat kriteria Pada guru yang bisa diambil ilmunya Yang pertama Dia itu lurus akidahnya Dia harus memiliki akidah dan keyakinan Sebagaimana keyakinan Rasulullah dan para sahabat Kemudian yang kedua Dia ini Benar manhadnya Manhadnya itu adalah metodologi berfikirnya Dia sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabat Kemudian yang ketiga Guru ini penasihat bagi umat Dia penasihat Ikhlas Mengajar orang bukan Mencari dunia Bukan mencari Pamri Mencari pengikut Tapi memang dia Ingin kebaikan untuk manusia Dia ingin orang itu masuk sorga Dia tulus membantu orang Kemudian yang keempat Dari kriteria guru Dia menguasai bidang ilmu yang diajarkan Dia kuasai bidang ilmu Yang diajarkan Jelas ya Kalau terpenuh empat syarat itu Maka itu guru yang Kita mengambil ilmu Darinya Pegang baik-baik Kalau ada guru yang seperti itu Terima kasih